Kembali di News on the Spot Pemirsa, pasca peningkatan status Gunung Agung dari Siaga menjadi awas Badan Nasional Peranggulangan Bencana melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi letusan yang lebih besar. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama dengan reporter Berita 1, Felmi Lobela dan juga Juru Kamera Untung Widodo dari kantor pusat BNPB Jarta Timur. Ya Felmi, pasca peningkatan status Gunung Agung, langkah apa saja yang ditempuh BNPB hingga saat ini? Ya Sakti, seperti yang Anda katakan tadi di awal bahwa memang saat ini pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi berkoordinasi dengan BNPB sudah menaikkan status dari Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dari sebelumnya kemarin masih status pada level 3 atau level Siaga dan saat ini sudah ditingkatkan menjadi level 4 atau menjadi status awas. Nah terkait dengan hal itu memang ada sejumlah hal yang terus dikoordinasikan pasca terjadinya atau pasca dilakukannya peningkatan status ini. Untuk mengantisipasi hal ini, BNPB juga berkoordinasi selain dengan pusat vulkanologi berkoordinasi dengan beberapa pihak, ini diantaranya ada pihak TNI dan juga Polri berkerja sama dengan Basarnas, juga Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Perhubungan, serta juga BUMN dan pihak-pihak lainnya untuk menangani langsung atau mendampingi langsung pemerintah setempat atau pemerintah daerah di Kabupaten Karangasem Bali dalam penanganan erupsi Gunung Agung. Selain itu juga memang posko pendampingan nasional di Kabupaten tersebut sudah diaktifasi atau sudah dilakukan pengaktifan posko pendampingan nasional langsung di Kabupaten Karangasem. Dan juga memang BPBD bersama unsur lainnya ini terus melakukan penanganan darurat erupsi Gunung Agung. Nah informasi yang kami dapatkan beberapa waktu lalu dari Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB sekaligus UMAS BNPB, Sutopo Purwonegroho, ini menyatakan bahwa memang status awas pada Gunung Api merupakan status tertinggi. Oleh karena itu memang Sutopo juga mengatakan tingkat erupsi Gunung Agung sekarang juga sudah meningkat. Dari sebelumnya adalah fase fretik, ini ditingkatkan menjadi fase magmatik sejak teramati sinar api di puncak Gunung Agung di malam hari, tepatnya pada tanggal 25 November 2017 pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga memang sampai hari ini erupsi fase magmatik disertai Kepulauan Abu masih terus mencapai ketinggian yakni 2.000 bahkan sampai dengan 3.400 meter dari puncak kawasan atau kawah Gunung Agung. Dan juga Kepulauan Abu yang terus menerus ini juga disertai dengan erupsi dan juga dentuman kecil atau dentuman lemah yang terdengar sampai dengan jarak 12 km dari puncak Gunung Agung Sakti. Ya lalu Felmi, apa arahan yang diberikan BNPB oleh warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Agung? Sakti, untuk sampai saat ini langkah yang memang dilakukan oleh BNPB bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu mengingatkan langsung untuk tidak memperbolehkan warga di sekitar Gunung Agung juga selain warga atau masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Gunung Agung ini juga diingatkan bagi para pendaki maupun pengunjung serta para wisatawan agar tidak berada di sekitar kawasan lereng Gunung Agung juga tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apapun di zona perkiraan bahaya yaitu di dalam area kawah Gunung Agung dan di seluruh area di dalam radius ini kira-kira 8 km dari kawah Gunung Agung dan juga ditambah dengan perluasan sektoral ke arah utara timur laut dan tenggara selatan barat daya sampai dengan sejauh 10 km dari kawah Gunung Agung demikian kembali ke Anda, Sakti Velmi Laubela melaporkan dari kantor pusat BNPB Jakarta Timur terima kasih atas laporan Anda, Velmi Terima kasih atas laporan Anda, Velmi